Bisa nggak sih kita dapet laptop buat engineering tapi budgetnya di bawah 10 juta? Menurut saya jawabannya bisa. Pada video kali ini saya akan sharing beberapa tipe laptop terjangkau untuk beberapa jenis engineer sekalian menjawab yang belakangan ini yang kita tahu kenapa sering muncul di kolom komentar. Sebagai orang yang sudah menjadi engineer sekaligus akademis selama kurang lebih 15 tahun, menurut saya budget 10 juta itu sebenarnya agak-agak mepet ya. Jadi kalau pekerjaan itu melibatkan proyek-proyek besar yang mungkin nilai proyek itu miliaran, mungkin video ini bukan buat Anda karena sudah ada laptop-laptop yang specially designed buat keperluan seperti itu. Mungkin laptop-laptop yang kelasnya workstation. Tapi nih kalau Anda tuh mungkin baru merintis usaha atau mungkin Anda tuh mahasiswa atau mungkin Anda adalah junior engineer yang mungkin perlu bisa engineering tapi mungkin proyeknya masih yang ringan. Nah video ini mungkin buat Anda. Saya kira laptop-laptop yang akan saya bahas pada video ini akan cukup memadai. Tentunya saya paham kalau engineer itu nggak bisa saya meratakan ya karena ada banyak sekali tipe engineer. Tapi untuk simplicity, untuk kesederhanaan video ini, saya akan membagi engineer menjadi tiga tipe. Jadi pertama adalah office engineer. Yang kedua adalah 2D engineer atau mungkin ya bisa dibilang programmer juga masuk ke daerah sini. Kemudian yang ketiga adalah 3D engineer atau ya mungkin engineer yang memelibatkan machine learning atau mungkin simulation. Kita akan mulai dulu dari office engineer. Ya ketahui lah ya meskipun kalau kita dengar kata-kata engineering itu mungkin kita bayangannya adalah engineer yang simulasi misalnya finite element atau mungkin bikin model 3D yang hal-hal yang complicated lainnya, hal-hal yang kompleks lainnya. Tapi ya menurut saya sih mayoritas engineer apalagi yang junior-junior itu ya kebanyakan nggak melakukan seperti itu. Kebanyakan ya ujung-ujungnya mungkin ngolah data. Misalnya data survey atau mungkin bikin presentasi untuk bossnya tapi tetap harus seperti engineering. Atau mungkin sekitar bikin laporan pendahuluan, laporan interim, kemudian juga mungkin laporan akhir. Dan diantaranya mungkin berhubungan dengan klien luar misalnya dengan cek email, kemudian juga mungkin buka grup WA, nyari bahan presentasi dan sebagainya. Jadi pada intinya nggak semua kegiatan engineering itu melibatkan hal-hal yang kompleks. Atau mungkin anda lah junior engineer yang mungkin sudah cukup dipercaya untuk meran simulasi tapi ya software simulasinya itu lisensi cuma satu untuk di kantor ya. Dan mungkin di installnya itu cuma bisa di satu komputer aja mungkin di desktop yang paling powerful di kantor itu. Sehingga anda cuma butuh laptop untuk kerjaan sampingannya aja bukan kerjaan yang berat-berat. Nah untuk keperluan seperti itu menurut saya laptop dengan Core i3 atau Ryzen 3 yang paling baru yang Core i3 mungkin game 12 ke atas dan Ryzen 3 mungkin yang 6000 series ke atas itu menurut saya sudah sangat-sangat cukup. Masalahnya adalah kalau anda mengincar laptop seperti itu kemungkinan anda juga mungkin secara budget mepet ya. Dan biasanya laptop-laptop yang dijual dengan prosesor seperti itu rame juga masih terbatas. Jadi antara 4GB atau 8GB. Sementara itu multitasking mungkin adalah salah satu hal krusial yang harus anda kerjakan selama bekerja. Sebelumnya saya kasihi batasan dulu nih. Kalau laptop-laptop yang akan saya bahas ini pertama dalam kondisi baru. Kedua dia itu punya garansi resmi. Dan ketiga pencariannya saya terbatasi ke Tokopedia aja. Oke mari kita langsung bahas laptopnya secara aktual. Jadi depan saya ini adalah Acer Aspire Lite yang pakai Core i3-1219U. Nah dia itu fiturnya apa saja. Jadi pertama dia itu punya prosesor ya sudah saya sebutkan tadi i3-1219U jadi i3-G12. Display-nya itu dia punya display 14 inci dengan resolusi 1920x1200. Artinya layar itu sudah meninggi ya 16x10. Jadi untuk teman-teman yang ngajar produktivitas dengan Space Vertical X-Ray ini harusnya bisa menambah produktivitas teman-teman apalagi yang suka baca dokumen panjang. Kemudian dia juga layar sudah IPS. Meskipun IPS-nya sendiri itu ya nggak terlalu bagus kalau gamutnya cuma 60% sRGB ya. Nah memorinya sendiri dia 1x8GB RDR5 yang on board tapi masih bisa ditambah 1 slot lagi. Jadi kalau mau ditambah sampai 16 masih bisa. Kemudian juga storage-nya itu dia 512GB dan sudah punya Wi-Fi 6-nya. Portnya sendiri bisa dibilang cukup dermawan. Dia punya 3 buah USB 3.2 Gen 1 jadi Type-A-nya ada 3 dan nggak ada yang 2.0. Jadi bener-bener semuanya 3.2. 1 buah USB Type-C yang bisa dipakai buat DC-in ya. Jadi bisa dipakai buat nge-charge laptop-nya. Kemudian juga dapet HDMI port 2.0. Dapet slot microSD, dapet audio kamu jack. Kemudian webcam-nya juga sudah Full HD ya. Dan tentunya ini karena dia itu punya kerjasama resmi dengan Microsoft dapet Windows Home and Office. Garansi Acer sendiri dia bisa dibilang cukup panjang ya. Dia punya garansi 3 tahun, 1 year part, dan 3 year untuk servicenya. Nah alternatifnya kalau mau yang lain, Anda bisa pilih misalnya salah satunya adalah Asus VivoBook 14 yang satu ini dia. Harganya sedikit lebih mahal. Dan secara fitur bisa dibilang hampir sama ya. Dia punya processor yang sama, RAM itu lapangnya nggak buat onboard dan bisa ditambah satu slot lagi. Storage juga sama persis secara ukuran. Nah display-nya dia sebenarnya sedikit lebih kecil secara space ya. Jadi 14 inci tapi dia masih pakai 16x9. Dan display-nya itu IPS level, kalau gamutnya juga 45% NTSC ya. Jadi ya bisa dibilang meskipun ini beda ya, UTS, RGB, atau lagi NTSC. Bisa dibilang dua-duanya intinya bukan yang high quality. Adalah di C++-nya juga dia dapet anti-glare display. Jadi buat teman-teman yang suka kerja di tempat banyak cahayanya, itu cukup mungkin berguna ya. Kemudian untuk port-nya dia sebenarnya lebih tidak dermawan ketimbang Acer tadi ya. Jadi dia dapet satu buah USB Type-A yang 2.0, kemudian dapet satu buah 3.2 Type-C, dua buah USB 3.2 Type-A. HDMI juga yang 1.4 ya, bukan yang 2.0. Dia juga kalau saya baca di sini, sepertinya dia tidak bisa di-charge dengan USB Type-C. Untuk Wi-Fi-nya sedikit lebih baik, dia dapet Wi-Fi 6E ya. Tapi ya bisa dibilang sisanya hampir sama lah. Dia juga dapet Windows, dapet Office, Home, and Student. Dia dapet garansi Asus Indonesia 2 tahun. Kalau dari keterangannya sih, seperti itu ya dipisah antara yang service dan parse-nya. Jadi mungkin parsenya 22 tahun. Dan alternatif lainnya, ini satu lagi adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i ya. Sama-sama pakai i3, kemudian juga dia dapet RAM 8GB on-board, tapi DDR4, bukan DDR5. Tapi masih bisa di-upgrade, jadi tenang aja, masih ada yang 0.1. Ini meskipun sepertinya ini, kayaknya rugi semuanya, dia DDR4 aja gitu, bukan DDR5. Tapi di selain kalau kita mau upgrade ke 16GB dengan nambah, satu keping lagi DDR4, itu bisa jadi lebih murah kalau kita seperti itu ya. Ketima kita beli keping DDR5. Kameranya 720p ya, jadi dia lebih rendah dari yang Acer tadi. Nah untuk display, mungkin dia biasa dibilang yang paling low quality ya, ketima yang lain. Dia itu full HD sih, tapi dia masih pakai panel TN ya. Di mana menurut saya agak-agak kurang enak buat dipandang. Dia dapet Wi-Fi 6, kemudian juga port-nya itu USB 2.0 yang Type-A-nya 1. Kemudian satu buah aja yang 3.2-nya, kemudian ada USB Type-C, ada HDMI 1.4, dan sisanya kurang lebih mirip-mirip ya. USB Type-C juga nggak bisa dipakai buat charging ya. Dan sisanya bisa dibilang mirip-mirip, oh ini card leader-nya, card leader-nya full size ya, bukan microSD. Kalau kita lihat spek aja, ini sepertinya memang paling bagus kayaknya itu ya Acer jelas, karena dia dapet fitur yang paling banyak ketimbang yang lain. Tapi menurut saya di atas semua, ada baiknya kalau teman-teman itu, kalau bisa ya, coba cek ke toko offline gitu. Cobain aja satu persatu laptopnya, bagaimana menurut teman-teman, mana yang feel-nya itu paling enak buat teman-teman. Karena menurut saya ada beberapa aspek yang nggak bisa dinilai dengan spek sheet aja ya, misalnya feel keyboard-nya ya. Menurut saya itu kalau dari saya pribadi, saya paling suka itu feel keyboard-nya Lenovo ya. Dan Acer menurut saya juga oke-oke aja. Bentar untuk Asus, kalau buat saya pribadi, saya agak-agak kurang suka, apalagi buat yang low-end-nya. Tapi ya bisa jadi, ini sangat-sangat beda dengan apa yang terjadi dengan teman-teman yang lain. Karena ya, misalnya kalau Asus beneran nggak enak keyboard, nggak mungkin dong dia tuh jadi salah satu laptop manufaktur paling besar di dunia. Meskipun nomor satunya memang masih Lenovo dan HP ya, tapi Asus juga bisa dibilang bukan yang kecil. Jadi saya sarankan untuk coba satu persatu deh laptopnya sebelum Anda memilih untuk membeli. Yang berikutnya adalah 2D Engineer atau Programmer ya. Jadi selain dari tugas-tugas yang sudah saya sebutkan sebelumnya di kategori pertama, 2D Engineer ini dia juga banyak melakukan review dan mungkin melakukan gambar-gambar ringan yang basisnya 2D. Tapi mungkin kepikirannya ya, kalau gambar 2D kan laptop yang Core i3 itu juga mungkin bisa. Nah masalahnya, kalau kita urusannya teknik, itu kebanyakan gambar 2D-nya itu bukan gambar yang seperti JPEG atau PNG, tapi gambar-gambar yang berbasis faktor ya, misalnya gambar AutoCAD. Kemudian juga mungkin PDF-PDF yang besar hasil scan, sehingga gambar-gambar yang diolah ini adalah gambar-gambar yang bisa dibilang berat secara processing power. Engineer kelas ini juga mungkin sudah mulai melakukan simulasi-simulasi yang berbasis finite element, tapi bukan finite element yang mungkin simulasinya panjang ya. Misalnya finite element untuk analisis struktur, itu kan sebenarnya nggak terlalu berat ya, dan nggak terlalu panjang simulasinya. Bukan simulasi misalnya simulasi gelombang laut ya, itu kan biasanya sangat-sangat lama dan sangat-sangat berat. Programming juga di sini masuk untuk keperluan plot-plotting gambar ya, misalnya orang ini tuh mungkin butuh nge-plot grafik dan mungkin pakai Python atau MATLAB, nah itu juga butuh processing extra jika dibandingkan dengan kategori sebelumnya. Dan kalaupun Engineer kelas ini pengen yang agak-agak berat seperti Machine Learning, mungkin bisa menyerahkan ke cloud aja ya misalnya dengan menggunakan Google Colab. Nah saya sendiri sebenarnya termasuk Engineer seperti itu ya, jadi ini adalah daily driver saya, jadi ini adalah Galaxy Book Pro yang 13 inci. Ini memang punya RAM 16GB dan Core i7, tapi Core i7 itu masih yang Gen 11, dimana dia udah kalah sebenarnya dengan Core i5 yang P-series yang Gen 12. Tapi untuk keperluan-keperluan yang baru terstudy itu ya menurut saya laptop dengan spesifikasi seperti ini, yang tentunya lebih baru dari yang ini, menurut saya sudah sangat-sangat cukup. Sehingga kalaupun Anda keperluannya seperti itu, saya sarankan Anda itu untuk beli Core i5 atau Ryzen 5 kembali yang Gen 12 ke atas atau Ryzen 6000 ke atas. Dan tentunya kalau untuk orang-orang seperti ini jangan terlalu pelit-pelit soal ukuran layar lah, jadi yang 14 inci atau bahkan 15 inci pun nggak apa-apa daripada kita pakai 13 inci tapi dipaksakan. Nah, saya sendiri sebenarnya ini pakai 13 inci tapi kalau saya bekerja biasanya saya colok ke monitor eksternal seperti ini. Nah, untuk Engineer 2D itu menurut saya disini kita butuh kemampuan processing yang lebih ya. Dan salah satu opsi budget yang bisa Anda pilih kalau Anda butuh processing power adalah Anda bisa pilih laptop dalam negeri ya, ya dalam negeri, Advan Work Plus Ryzen 5 6600H. Jadi ini bisa dibilang laptopnya itu laptop yang kere-kore ya, jadi harganya 7 juta tapi dia dapat processor Ryzen 5 yang udah seri H ya. Yaudah yang kelasnya itu H bukan yang U, sebenarnya dia artinya yang high performance ya. Dia juga layarnya Full HD, saya nggak yakin ini bener harusnya 1200 nih kalau di aspek ratio-nya 16 banding 10. Ya ini harusnya 1200 IPS panel, kalau gamutnya biasa aja karena mungkin ini masih tergolong laptop murah ya, masih 7 juta gitu. RAMnya sendiri udah 16GB, LPDDR5 11GB, kameranya ya cuma 720p, Wi-Fi-nya dapat Wi-Fi 6E, dia dapat port USB Type-C-nya itu, dapat 2 dan bisa dipakai buat nge-charge, jadi ya luar biasa ya. Jadi ini kemudian juga dapat microSD, kemudian juga dapat 2 buah USB 3.2 yang Type-C, kemudian dia dapat 2 buah USB 3.2 yang Type-A, dia juga dapat HDMI 2.0. Di sini juga nggak ada barrel charger, jadi artinya dia memang harus di-charge dengan USB Type-C. Nah, cuma memang ini masalahnya adalah 2 ya sebenarnya. Jadi, saya sebenarnya sudah menyebutkan beberapa video sebelumnya. Pertama, ini garansi resminya pendek banget, cuma setahun dari Advan Indonesia. Dan kedua, di sini dia sebenarnya nggak dapet Office dan Windows dari sananya. Jadi, di sini memang ada tulisan dia tuh FreeOS Windows 11 Original, tapi tuh dia bisa dibilang Windows 11-nya di-installin gitu. Jadi, kalau secara resminya Advan itu tidak, kalau dari yang saya tangkap ya, dia tidak bekerja sama langsung dengan Microsoft untuk misalnya mendapatkan Windows bundling dengan laptopnya, mungkin untuk menekan harga juga. Tapi ya, kalau memang ada inisiatif dari tokonya, ataupun dari ya mungkin distributornya gitu, untuk meng-include Windows Original dan juga Office, menurut saya itu jadi nilai plus juga. Mungkin ini kenapa harganya tuh dia 7 juta, karena saya beberapa kali melihat di toko online ya, kadang-kadang Advan Workforce yang memberi 1.800H ini dia bisa di bawah 7 juta, tapi ya dia belum dapet Office dan Windows. Jadi, ya bisa dibilang ini ya semacam bonus lah, berikutnya yaitu dari Lenovo ya. Dimana Lenovo IdeaPad itu, dia ada yang Slim 3, tapi yang pakai i5-12450H. Ini dia secara spesifikasi, nggak cuma upgrade prosesornya ketimbang yang tadi saya sudah sebutkan di kelas sebelumnya. Jadi oke, dia tuh dapet i5-12450H, dapet RAM 16GB yang LPDDR5 ya. Dia dapet layar Full HD, kemudian layarnya sudah di-upgrade jadi IPS, dapet Wi-Fi 6, kemudian dapet Windows, kemudian juga dapet garansi 2 tahun. Interface-nya tuh dia dapet 2 buah USB Type-A 3.2, 1 buah USB Type-C yang bisa transfer, tapi nggak bisa buat nge-charge, HDMI. Dan menurut saya, kalau dari pengalaman saya pakai IdeaPad yang Slim 3 ya, meskipun bukan model ini persis, Dia kalau untuk cooling i5-12450H, saya cukup yakin dia bisa mengademkan dengan cukup baik ya. Karena dia tuh yang i5 ya, jadi dia bukan yang i7. Kalau i7 saya nggak yakin dia bisa cukup kuat untuk menghindari thermal throttling ya. Tapi kalau untuk i5 aja, itu ya menurut saya masih bisa. Karena saya sendiri juga pernah pakai sebelumnya itu Ryzen 5 yang seri H di laptop 16 inci, dan menurut saya tuh coolingnya agak-agak overkill. Sehingga menurut saya laptopnya terlalu adem untuk ukuran laptop yang segitu gede. Jadi saya sebenarnya mengharapkan performa lebih, tapi ya nggak dapet. Apa boleh buat? Overall menurut saya kalau harganya itu antara 7-10 juta, agak-agak jarang laptop yang punya processor kelas H ya. Karena memang kelas H itu mungkin dia butuh cooling yang lebih memadai supaya nggak thermal throttling. Sebenarnya processor yang paling pas untuk harga segini, dengan mungkin chasis yang nggak terlalu tebal, itu yang saya dipay. Jadi ini bisa dibilang ini honorable mention. Ini bukan termasuk laptop yang masuk dalam kategori yang dibahas pada video ini, tapi saya kasih contoh aja di sini. adalah Acer Swift 3 ya. Dia itu 10 juta, 10,4 juta. Dan dia itu dapet 1240p ya. Jadi dia itu dapet prosesan menurut saya itu pas untuk laptop yang pengen performa kenceng, tapi nggak terlalu tebal ya. Karena coolingnya itu nggak terlalu butuh yang kuat. Selain itu dia juga dapet banyak bonus yang menurut saya cukup bagus ya. Dapet resolusi tinggi 1440p, kemudian juga dapet layar IPS. Dan karena ini sudah model Swift-nya dari Acer, jadi dia itu bisa dibilang dia sudah yang, ya bisa dibilang high-end lah. Bukan yang kelas tengah seperti Acer Aspire gitu. Garansi juga dia sama-sama 3 tahun, tapi bedanya dengan yang Acer kelas bawah tadi, dia itu dapet garansi parts-nya 2 tahun, dan servisnya itu tambahan 1 tahun. Oke berikutnya adalah kelas terakhir, yaitu adalah saya bilang ini sebagai 3D engineer ya. Jadi 3D engineer ini dia yang paling berat ya. Jadi engineer seperti ini dia menggunakan visualisasi 3D ya, misalnya mungkin dengan SketchUp atau Blender ya, supaya kalian itu paham apa sih yang sedang dirancang oleh engineer ini. Nah untuk keperluan seperti ini, jelas dibutuhkan kemampuan rendering yang cukup. Beberapa juga mungkin butuh laptop yang bisa running finite element simulation dalam jangkau waktu yang sangat-sangat panjang ya, misalnya untuk simulasi gelombang, meskipun saya nggak menyarankan sebenarnya dikerjakan di laptop, tapi kalau cuma punya laptop, ya itu butuh laptop yang sangat-sangat powerful. Mungkin engineer seperti ini dia mulai mencoba untuk merunning training machine learning on board di komputernya, bukan di cloud. Nah untuk engineer seperti ini, menurut saya laptop yang dibutuhkan sebenarnya cuma punya satu pembeda, yaitu laptopnya punya discrete GPU, lebih tepatnya Nvidia RTX Series. Nah, masalahnya RTX Series itu sangat-sangat susah didapatkan di harga di bawah 10 juta. Sampai saya cek sendiri, ternyata belakangan ini banyak laptop, atau nggak banyak sih, beberapa laptop dijual dengan RTX Series dan harganya di bawah 10 juta. Ya tentunya, tapi ini bukan tanpa catatan ya, karena yang saya lihat ini, laptop-laptop dengan RTX Series di bawah 10 juta, semuanya itu punya RTX 2050 ya, di mana ini adalah grafis card discrete untuk laptop yang dirilis pada 2021 lalu. Jadi sudah agak-agak lama. Cara performa sebenarnya dia masih cukup worth it ya, karena dia itu kalau dibandingkan sama 3050, saya nggak punya review yang langsung, rata-rata beda performanya itu paling cuma 5-10% lebih rendah aja. Tapi kalau kita bandingkan dengan 4050, selain punya beda performa yang lebih, 4050 juga punya fitur frame generation ya, tapi itu kan biasanya untuk game aja ya. Sementara kita nggak bahas laptop buat gaming. Adanya discrete GPU menurut saya bikin perbedaan yang seperti langit dan bumi ya, jadi kalau laptop yang nggak punya discrete GPU itu mungkin nggak bisa rendering berat, sekarang jadi bisa, kebanyakan juga mungkin Anda bikin blender jadi bisa, dan masih banyak keuntungan secara grafis lainnya. Oke, untuk kelas high performance ini, bisa dibilang ini menurut saya cukup seru ya, karena ada beberapa laptop itu yang nyerempet-nyerempet 10 juta, dan dia sudah punya discrete graphics card. Jadi kita lihat yang sensasional dulu. Jadi Axio Pongo, dia itu dapat RTX 2050, jadi dia itu Axio, jadi Axio merek lokal ya. Dia dapat i7 gen 12, RTX 2050, kemudian ini juga yang 2050 yang 4GB, jadi bukan RAM-nya ya, tapi RAM-nya itu 16GB, kalau untuk VGA RAM-nya itu 4GB, storage 912GB, dia dapat IPS 144Hz, jadi dia itu sangat tinggi refresh layarnya. Ini nggak dibutuhkan sebenarnya kalau Anda itu engineer, tapi ya, jadi ini lebih dibutuhkan kalau Anda itu gamer, tapi ya ini anggap aja bonus lah. Sisa itu bisa dibilang dia itu nggak high-end amat, karena budget pembuatan itu mungkin kebanyakan dipakai buat spek ya, terutama untuk grafis card dan prosesor. Ya kita lihat di sini, Windows-nya sih dapat, tapi nggak dapat Office ya, Libre Office ini, ya ini Office gratis ya, kita bisa download sendiri. Garansi laptop-nya itu sih 3 tahun, cuma ya ini karena Axios saya diri kurang tahu juga ya. Ini mudah-mudahan sih bener ya, saya sih nggak ada pengalaman secara pribadi. Salah satu keunggulan juga dia, ada tuho fisiknya, jadi kalau Anda pengen langsung lihat ini, ini bukan barang gaib ya, jadi Anda bisa cek sendiri. Nah cuma di sini ada satu spek yang nggak tertulis di sini, yaitu adalah karena ini laptop-nya, laptop dengan performa tinggi, dan punya gap yang dedicated ya, yang diskret, tentu saja ini bukan laptop yang ringan ya, jadi laptop-nya berat, hampir 2 kg, bisa bilang 2 kg, belum lagi sama chargernya. Dan sebenarnya untuk laptop-laptop yang akan saya bahas ke depannya itu, temanya kurang lebih begini ya, jadi berikutnya misalnya di sini ada MSI Thin, dia juga di bawah 10 juta. Dia prosesnya lebih rendah dikit sih, 12.450H, ukurannya juga sedikit lebih kecil ya, jadi dia tuh 15.6 inci, 144Hz, memorinya itu kita pakai di sini, pilihnya yang 16GB, tapi kalau mau diupgrade ke 32GB juga bisa, 3px itu juga sama, RTX 2050 yang 4GB, dia dapat yang 45W, jadi yang watt-nya itu standar yang nggak dikurangin, dan dapat garansi 2 tahun dari MSI ya, saya sendiri sebenarnya nggak punya pengalaman panjangan MSI, jadi sebenarnya saya nggak bisa berkata banyak soal build quality dan sebagainya dari MSI, tapi kembali ini kenapa nggak ditunjukin beratnya, kayaknya kalau untuk berat kita harus cek sendiri di luar ya, nah di sini ada kisah beratnya kurang lebih 1.86kg, jadi sedikit lebih ringan ketimbang yang Pongo tadi, dan merek terakhir yang kita bahas, ini mereknya mungkin yang paling terkenal dari 3 tadi, yaitu adalah Asus, dengan seri TUF Gaming-nya, ini kadang-kadang kita bisa nemu di bawah 10 juta ya, nah TUF Gaming itu sendiri, dia sepertinya malah lebih konservatif lagi ya, dapat AMD Ryzen 5, 7.535HS, jadi ya AMD sebenarnya tidak lambat juga sih, bisa dibilang mungkin kadang lebih kencang dari Intel, tapi untuk yang seri H, itu sepengalaman saya, biasanya Intel itu lebih unggul secara performa ketimbang Ryzen, mungkin ini yang paling lambat ketimbang yang sisanya tadi, tapi ya masih oke lah, yaitu dapat layar 15 inci Full HD, dapat IPS level panel, 144Hz ya ini standar, karena mungkin target adalah gaming, Nvidia GeForce RTX 250, tapi ya ini nggak disebutkan berapa wattnya, tapi asumsi saya sih 45W, dapat Wi-Fi 6, kemudian juga dapat interface yang, ya lengkap khas laptop gaming, RJ45 dapat LAN, USB 3.2, 1 buah, kemudian ada USB 3.2, 3 buah yang type A, HDMI 2.0B, garansi resmi Asus Indonesia 2 tahun, ini kembali, kenapa nggak disebutkan beratnya, sekarang kita coba cek beratnya langsung di website-nya Asus, dia nyata berat sekali, 2,3 kg, ya, begitulah temanya, memang sesuai dengan yang apa saya katakan, tema laptop kelas di bawah 10 juta, atau 10 juta kecil, untuk laptop gaming ya kurang lebih pasti kayak gitu, jadi mungkin speknya tinggi, tapi ya berat-berat, dan gede-gede semua, oke demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, silahkan like video ini, jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Mata Teknik lainnya, saya Jul, dan terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton,